Hai minasan konnichiwa jumpa lagi di channel YouTube saya Oke kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua buah pola kalimat yang sama-sama memiliki arti tanpa pola kalimat yang pertama menggunakan kata penghubung zuni di depannya zuni kalian harus menambahkan kata kerja bentuk a seperti iku menjadi Ika Hai Toru menjadi torah dan untuk kata kerja jenis kedua tinggal dihilangkan miru jadi mi-zu-mi baik kita lihat contohnya contoh yang pertama nichi yobi tokoemo ikazu ni zuto uchi ni imashita jadi tanpa kemana-mana tetap di rumah saja pas hari minggu itu contoh kalimat selanjutnya homo mizu ni tesuto kotaete kudasai jadi tanpa melihat buku kerjakan tesnya kita lanjut ke pola kalimat yang kedua nani nani nasi ini nani nani nasi ini sama-sama berartikan tanpa tapi digunakan untuk kata benda jadi kata bendanya diletakkan sebelum nasi ini kita lihat contoh kalimatnya ya togaresi nasi ni nasi goreng onengaisimas tolong ya nasi gorengnya tanpa cabai dan kita lihat contoh kalimat selanjutnya kita lihat contoh kalimat selanjutnya kiyoka nasi ni sonohong o kadeiru koto gak dikimaseng tanpa izin tidak bisa meminjam buku ini paham ya nah demikian penjelasan mengenai zuni dan nasi ni semoga kalian paham ya jangan lupa untuk ikuti terus video-video saya di channel YouTube ini dan di like ya biar saya semakin semangat dan untuk yang belum subscribe subscribe ya terima kasih